Nah cerita tuh Abu'l-Waqad, saya tuh melakukan perjalanan jauh untuk mempelajari Sohib Bukhari. Itu jalan kaki tuh sama ayah saya. Saya tuh jalan sampai capeknya mintamun. Bahasa kita sampai pengkor nih kaki nih. Waktu itu usianya belum sampai 10 tahun. Bayangkan 10 tahun. فَهِنَيْذِنْ كَانَ يَأْخُذُنِي وَيَحْمِلُونِي Itu anaknya yang udah pengkor begitu, diambil, digendong. Dan si ayah tetap berjalan. وَكُنَا نَلْتَكِ جَمَعَةَ الْفَلَّحِينَ وَغَيْرَهُمْ Ketika kami berjalan, di sepanjang perjalanan kita ketemu sama sekelompok petani. Dan rombongan-rombongan yang lain. Ngelihat ada orang tua, ada ayah, gendong anaknya. Lahirlah rasa iba di dalam hati setiap kelompok yang mereka temui. فَيَقُولُنَا يَشَيْخِ إِسَا إِدْفَعِي لَيْنَ هَذَا تِفَلْ نُرْكِبُهُ وَإِيَاكَ إِلَى بُشَجْ Eh Syaisa, berikan ke kami anakmu itu biar naik kendaraan kita. Dan kamu juga sekalian naik. Ini kita punya mungkin boonta. Ini ada boonta gak kepake. Apa kata ayahnya Abdul Waqat? Ma'adallah an-narkaba fi talaba ahadithi Rasulullah SAW. Aku berlindung kepada Allah. Agar aku tidak naik kendaraan ketika aku menuntut hadith-hadith Nabi SAW. Bal nam si. Terima kasih banyak atas tawarannya. Tapi kami tetap akan berjalan dengan kedua kaki kami. وَإِذَا عَجَزَ عَرْكَبْتُهُ عَلَى رَأْسِ إِجْلَالًا لِهَدِيْهِ رَسُولِ اللَّهِ Dan kalau ini anak capek, kelelahan, saya akan gendong dia dan saya taruh di kepala saya untuk memuliakan hadith Nabi SAW. SAW. وَرَجَاً ثَوَابِهِ وَرَجَاً ثَوَابِهِ Dan aku berharap pahala dari Allah SWT. Itu gendong anak ke majlisimu pahala, kata beliau. Dan ini pendidikannya edukasi biar anak tahu. Ini ilmu mahal. Semua yang didapatkan dengan gampang itu cenderung tidak dihargai. Jadi perlakuan antum dengan sendal jepit harga 5 ribu sama sendal jepit harga 10 juta sama apa enggak? Beda. Coba sendal jepit antum 10 juta, taruh di depan situ atau bawa masuk ke sini? Bawa masuk. Ini mahal nih, branded nih. Susah, mahal dijaga tuh. Nanti nggak mau anaknya ke depan ngeremehin hadith Nabi. Ngelemehin ilmu. فَكَانَ ثَمْرَتَ ذَلِكَ مِنْ خُسْنِ نِيَتِهِ أَنِّنْ تَفَعْتُ بِسَمَئِ هَدَ الْكِتَابُ غَيْرِهِ Lalu Abu'l Waqt menceritakan. Dan buah dari tulusnya niat bapakku itu, dan bagaimana cara dia mendidikku itu, saya mendapatkan ilmu dari sahih Bukhari. Dan buku-buku yang lain. Ah, lima hadirin. Dan lihat. وَلَمْ يَبُقَوْ مِنْ أَقْرَانِ أَحَدٌ سِوَيَا حَتَّى صَارَةَ الْوُفُودِ تَرْحَلْ إِلَيَا مِنَ الْأَمْسَرِ Dan tidak ada satupun teman-teman satu generasi ku, atau satu angkatanku, selain diriku, yang didatangi oleh para penuntut ilmu dari penjuru dunia, sebanyak yang aku alami. Jadi karena kerja kerasnya dulu luar biasa, itu sekarang beliau jadi incaran para penuntut ilmu. Makanya kan man lam yarhal lam yurhal, kata para ulama. Barang siapa yang tidak pernah safar untuk mencari ilmu, dia tidak akan didatangi oleh murid-muridnya. Terima kasih. Terima kasih.